Intro Komisi 5 DPR RI melalui panja pengelolaan transportasi darat dan preservasi jalan nasional serta jembatan bentang panjang Meresak pemerintah untuk serius membenahi infrastruktur jalan nasional khususnya di jalan pantai utara Pulau Jawa Bersama pihak PT. Jasa Marga Cabang Palikanci, Cirebon, Jawa Barat Komisi 5 DPR RI memantau kualitas jalan di jalan pantai utara Jawa yang sering dilintasi volume kendaraan yang tinggi di hari raya khususnya Natal dan tahun baru mendatang Kota Komisi 5 DPR RI Gatot Sujito menyatakan kondisi jalan pantai utara masih dipenuhi sejumlah lubang kecil dan kerusakan lainnya yang berpotensi mengancam nyawa pengendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 Pikiran kita adalah terutama adalah pengguna jalan motor yang menggunakan motor itu rawan dan itu akan berdampak kepada nyawa manusia Selain itu anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menilai pemerintah harus memperhatikan dan meningkatkan pemeliharaan kualitas jalan Untuk itu Novita meminta pemerintah agar mewajibkan para kontraktor juga berpartisipasi dalam melakukan pemeliharaan jalan yang dimangun Jalan nasional, jalan tol yang ada di pantura ini bagaimana kelayakannya dan bagaimana pemeliharaannya Jadi ditemukan beberapa hal yang memang menjadi faktor utama pendukung kerusakan jalan antara lain adalah kelebihan muatan, overloading muatan kemudian juga adanya pengusaha yang tidak melaksanakan pemeliharaan setelah atau pasca dia mengerjakan jalan tersebut dan lain sebagainya Tetapi faktor utama adalah kelebihan muatan Dari Cerebuan, Jawa Barat, Panji, TVR Parlemen, melaporkan